Intro 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 Nah, kita justru memasuki tahun baru yaitu karena mengalami proses Jelat 2007 Masih ada gak? Sudah patah Sekarang minggu 2008 Sesuai Ya Tadi udah tau manuca itu apa Sumpah itu apa Nah, saya mau tanya Tilakana ini termasuk bagian dari apa sih? Tiga corak universal Itu termasuk bagian dari apa? Ayo Hukum 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 Orang-orang saudara kita muslim Meringati Hari besarnya selalu ada Hukum 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 Hati-hati, bukan berita antikasasunnya, bukan, tapi maknanya beledar Salah empat kundaran muda, kita berbicarakan apa? Hukum Ka Kamadan Tungi balahir, kundalurlah Tungi balahir, kundalurlah Ketiga Pertitaan kamu Kutusnya dimana? Tungi balahir, kundalurlah Ini wedana Jadi kalau rantai, takutnya putusnya dimana aja, hati-hati Kalau rantai, kalau emas, mau diputusnya dimana juga putus ya Tapi kalau pati casamu padat, kita harus tahu yang diputusnya Itu di bedanya Dan terakhir kita membahas tentang pilakana Ini materinya sederhana, tapi saya sebagai guru juga bingung bahannya itu sedikit tapi maknanya sangat pulas Sulit ini, lebih sulit dari dalam tinggapan Sangat sulit, sederhana tapi sulit dicerap Halicat Druun langsung kepadat Sudah tahu Duka? Dua tahu Anak tak? Tanpa inti? Sudah tahu Sudah tahu ini tidak? Nah, tetapi tilakana tetap perlu dibahas Untuk memahami apa sih tilakana itu Nah, tilakana Secara kuasa kata itu terdiri di wakasa Ti dan lakana Ini apa? Ini seri Tiga Kalau lakana Torak Yang umum sering diterima torak Atau Tendrum adalah sifat Sifat yang bagaimana? Nah, ini Nah, harus kita cermati Sifat, sifat yang bagaimana? Lakana itu apa sih? Torak, universal Atau sifat, sifat yang bagaimana? Saya tulis bahasa yang sederhana Sifat yang Di bawah Atau bahasa yang pentingnya Sebenarnya Yang di bawah Berada Bagaimana ini penjelasannya? Saya kasih Es Sifatnya Gula Manus Garam Asin Ini sifat yang Ditambah Hitam Yang di bawah Apakah panas ini milik api? Panyakan kan? Apakah si panas ini milik api? Apakah si dingin ini milik es? Apakah si manis ini memilih gula? Apakah asin ini milik garam? Corak Sifat yang di bawah Hati-hati ya Sifat yang di bawah ini Berarti bukan cenderung memiliki Memang sifat yang sedang Terdapat di Unsur tersebut Api dari zaman dulu Zaman sekarang sampai yang akan datang Sifatnya berubah gak? Gula Gula Banyak kali ada gula paling Garam Garam dapur dengan garam Sambung gerau luas sama gak? Sama Rasanya Inilah lataran Corak Sifat yang di bawah Kalau kita Kita kan terdiri dari Kesadaran Kesadaran kan? Kita melihat Dengar Membaui Itu gak? Mengecap Kalau lagi makan enak Kau gak enak? Nah Sadaran Waktu mimpi Lalu sudah mimpi enak Yang hidra-hidra Tau gak? Kesadaran Itu dikirkan Tapi sifat kesadaran ini apa? Kesadaran kita Bukan di bawah sadar Maka kesadaran kita sifatnya apa? Berubah 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 Mengetahui Itu definisinya Kesadaran itu Pengertiannya Kesadaran mengetahui Oke Tapi sifat Yang terkandung Yang di bawah Dari kesadaran ini apa? Yaitu Dicengkram Di Inilah sifat Yang terkandung Kiri kita ini Cepat belakang enggak? Sekarang di penegak? Orang yang ngerti Nggak ngerti Dicengkram enggak? Berarti sifat Sifat Atau sora kita Yang di bawah ini Inherentnya adalah Di Inilah kita Kita berenang Tapi gak tahu lagi berenang Di jalan juga Kita hidup Cepatnya Makan-makan Lihat-lihat Lihat-lihat Lantun-lantun Sudah berpikir? Lantun sinetron Jangan Tapi menyadarkan Sifat yang di bawah Setiap kita Waktu melakukan aktivitas Sekarang kita duduk Menyadarkan Bahwa kita ini Dicengkrati Saat Kemisaat Kemudian Kesadaran kita Berubah enggak? Nanti kita ngasih Nanti kita ngasih Apapun tulis Sekarang Nah Tanpa kita sadari Tanpa kita hayati Kita terkena Tila kanan Nah Seperti ini Matakan Kamu sudah katakan Tila kanan adalah Tiga corak Yang universal Itu Yang terdiri Dari Ancak Tila kanan Dukar Lakanan Dan Anak Lakanan Inilah hukum Yang harus kita pahami Selanjutnya Lakan Lakan Kita memahami Empat Benaran Mulia Hukum Kamu Amin Bawa Aptica Salam Padat Dan Inilah Hujat Pengensatuan Apa yang disebut Orang Amin Jat Ngal Melati Hukum Selah Hujat Setiap Berbuat Tidak Menyadari Hukum Empat Benaran Sekedar Berbuat Baik Baik Tapi Kenapa Saya Berbuat Baik Kenapa Saya Harus Berdana Sekarang Saya Dengar Ada Penang Musibah Sedara Kita Sempatan Berdana Saya Mengalami Wihara Bajrat Ini Kesempatan Berdana Bisa Kita Gunakan Memang Rampu Dana Lagi Dana Lagi Musus Mengumpul Ngan Tapi Kalau Kita Yang Mengerti Inilah Moment Saat Kita Untuk Melakukan Kebaikan Yang Dilandasi Dengan Empat Benaran Nudia Hukum Kama Pati Cadan Saya Mengerti Berubuan Saya Nanam Ibu Perdana Saya Ini Terbebas Dari Jadi Jangan Marah Yang Menghususan Mengumpul Indah Tanya Dulu Indah Berapa Boleh Tidak Tidak Kita Menangkapnya Bagaimana Perlu Kita Berbuat Silahkan Tapi Dengan Pandangan Kita Berbuat Ini Bukan Karena Mengharapkan Allah Tapi Karena Kita Memiliki Wijah Mengerti Empat Benaran Mulia Mengerti Hukum Kama Empat Dicara Dantilah Kama Bisa Banda Kita Dipertahankan Disimpan Taruh Bawa Bantal Dulu Jangan Dulu Taruh Bawa Bantal Sekarang Terkena Bawa Banda Nah Kalau Kita Tahu Itu Cuna Perubahan Cara Bijaksananya Bagaimana Kita Menggunakan Supaya Haka Yang kita Miliki Membawa Manfaat Yang Lebih 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 Yang Bara Pemerintah Kita Meningkat Kualitas Pasir Yang Meningkat Terkena Masa Mudah Itu Mengajarkan Hal Yang Indah Yang Kalau Dileksan Akan Membawa Ke Bahagia Nah Sampai Sini Ada pertanyaan Silahkan Silahkan Tambah Tambah Tendri Diteruskan Nah Jadi Kembali Lagi Torak Atau Lakana Ini Yang Sifat Ini Tadi Saya Katakan Bukan Artinya Memiliki Atau Menguasai Bukan Ya Api Bukan Panas Itu Bukan Menguasai Oleh Api Bukan Boleh Katakan Api Dalam Terbentuk Tapi Yang Sesungguhnya Api Itu Sifatnya Memang Panas Es Itu Sifatnya Memang Gula Sifatnya Memang Dan Garam Sifatnya Memang Dan Kesadaran Kita Sifatnya Memang Dicentra Oleh Gula Karena Anisya Lakana Suka Lakana Anak Lakana Anisya Lakana Ada Orang Tidak Kekala Ketidak Kekala Sukalah Kanak Ketidak Puasan Dan Dan Anak Dalam Anak Tanpa Akin Atau Tizi Yang Bekal Sifat Sifat Memang Demikian Saya Saya Tanya Sudah Dua Tahun Ini Belajar Buda Dama Tambang Ngerti Atau Tambah Bodoh Kirain Kalau Gitu Bodohnya Kekal Adhan Kenapa Kalau Bisa Berubah Dari Yang Tidak Mengerti Menjadi Mengerti Karena Ada Aku Gak Atau Inti Yang Bertahan Kesadaran Kita Bertahan Gak Perasaan Kita Bertahan Ya Kadang Senang Lapa Aret Kadang Benci Gak Kadang Ingat Damanya Kadang Iya Dama Kelas Ingat Pak Kalau Lagi Dagang Pak Lagi Bekerja Lupa Harus Kenapa Kalau Terjadi Ada Sebab Ada Ada Sebab Kenapa Karena Kita Tidak Mengerti Hukum Muka Contoh Lagi Kita Ini Sebagai Manusia Disebut Apa Enggak Atau Mahluk Mahluk Kalau Mahluk Ini Pasti Punya Apa Sama Lupa Atau Disebutnya Apa Sebeligi Lagi Panca Kanca Makhluk Ini Merupakan Panca Kanca Ada Kaluman Makhluk Memiliki Panca Nah Menurut Bapak Bapak Ibu 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 Di sini Mana Yang Dengar Merupakan Kenapa Yang Selamanya Memiliki Pak Pak Tidak Ada Yang Kekal Jadi Kesepakatannya Yang Hadir Di Sini Yang Mana Berarti Maunya Yang Merupakan Panca Kanda Atau Memiliki Yang Betul Makhluk Merupakan Panca Kanda Kalau Makhluk Memiliki Panca Kanda Ada Sesuatu Yang Berbeda Berpisah Antara Makhluk Dan Tapi Makhluk Merupakan Panca Kanda Jadi Bicara Panca Kanda Kanda Ada Berapa Ada Lima Berarti Kita Berbicara Tentang Makhluk Sari Ya Karena Kalau Bicara Panca Kanda Berarti Bicara Makhluk Manusia Diri Kita Betul Enggak Kita Tunjuk Ajak Anda Ibu Perasanya Ada Sekarang Anda Kirain Tiga Ya Kita Enggak Bisa Perasaan Kita Asing Penduruni Sebel Mas Suami Di rumah Gak Bisa Saat Demi Saat Kita Ini Memiliki Panca Tanda Saat Sekarang Kita Memiliki Panca Tanda Dan Setiap Saat Kita Dicentral Koleh Silahkan Itulah Yang harus Disadari Diwaspada Ini Ada Cerita 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 Maya Ini Papung Ada Ikan Besar Ikan Barikan Di mana Ya Ini Bukan 45 Nah Ikan Besar Disini Ada Ikan Kecil Ini Lautan Luar Cerita Ada Mahayana Ya Kasih Cep Banyak Hei Ikan Besar Gimana Sih Kok Semua Orang Kering Menyebut Lautan Samura Kamu Yang Hidup Mungkin Lebih Lama Di Saya Gimana Sih Lautan Jauh Ikan Besar Apa Disini Lautan Kita Hidup Makan Di Lautan Kita Hidup Berdana Berbuat Buruk Bermeditasi Kebahagian Di Lautan Apa Samsara Yang Dicekram Ternyadari Nggak Sekarang Dulu Masih Ikan Belil Sekarang Jadikan Besar Pangan Besar Ini Nah Kita Tanpa Kita Sadari Tanpa Kita Renungkan Kita Hidup Di Dalam Lautan Inti Pelakana Mengalami Corak Tidak Kekalan Tidak Kuasa Dan Tidak Aku Atau Inti Yang Kekal Inilah Kalau Dalam Diri Kita Masih Ada Sebuah Inti Aku Yang Kekal Tidak Mungkin Tidak Tidak Yang Habis Kita Pahami Corak Sifat Yang Diliwati Sudah Paham Sudah Jelas Tidak Menolak Lagi Memang Tidak Bisa Tidak Menolak Terkena Sini Ada Pekan Yang Lagi Saya Tidak Bagaimana Tiga Tidak Kita Pun Terkena Tiga Tidak Yang Perletak Perletak Disebut Lak Kana Nanti Lagi Sabe Sabe Daman Agai Juga Lain Bicaranya Tapi Ini Kita Bicara Tentang Watak Umum Di Semesta Ini Maupun Bumi Maupun Apa Dia Terkena Ada Lakana Tidak Tidak Sifat Nah Sejauh Ini Kita Kita Selesai Ini Biasanya Satu Bulan Kalau Bisa Kita Selesai Itu Tidak Boleh Terlalu Buruk Tapi Saya Tanya Bagaimana Bapak Bapak Tentang Ini Sudah Bisa Terima Belum Saya Tanya Seorang Boleh Boleh Ya Jangan Tanya 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 Nah Ibu Susana Nah Ya Ibu Susana Tanya Kira-kira Yang panggil Anica Lakana Duka Lakana Anak Kira-kira Apa Tentang 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 Tiga watak. Jadi lakana ini artinya watak. Lakana itu watak atau sifat yang sudah melekat pada diri, mau atau nggak mau kita terkena hukum ini. Ini memang agak susah diajarnya, tapi lakana ini penting. Supaya kita melihat bahwa kehidupan kita ini tidak ada satupun yang tidak berubah. Sebenarnya ini sebagai satu kesatuan kalau kita lihat. Hanya karena kita sulit kasih hanica lakana, duka lakana, anak-anak lakana. Tapi ini semua lakana. Sebagai sifat yang di kita, semesta ini, dia punya watak, hanica, duka, dan anak-anak. Bahwa watak itu lakana. Itu yang paling penting. Ya Bapak, ada tanyaan? Silahkan kalau tanya, kita masuk setahap. Sebetulnya, yang kita inti di bahasa, kalau sesuatu yang tidak mati. Jadi kalau yang benar mati, kita kan disebut anak-anak. Iya, kita sebutnya. Tapi sebetulnya, pokok dalam agama beberapa, nggak disebut anak-anak. Iya. Jadi proyek ofis kita kan yang kita ingin mengandung batin. Tapi kita juga bisa ditawa. Kita kalau sudah memenang batin, apa-apa juga dijamin sendiri di planet yang lain ada juga makhluk. Iya. Ada mas. Ada. Di sini. Misalnya batu. Ya. Batu. Batu yang udah bukaan bawang. Itu kan kan anak-anak. Ya. Nggak akan perubahan. Tapi kalau dilihat dari ini kan tetap batu. Aja terus. Nah, itulah. Kalau di kita, yang disebuti anak-anak yang di kita, itu kan kita perubahan. Ya. Di sini, di sini pun diterangkan ya, makhluk dan makhluk dan makhluk. Makhluk dan makhluk. Makhluk. Cuma untuk makhluk, kita bilang tanpa aku, anak-anak. Atta itu adalah aku. Sebenarnya, Atta itu impi. Ya impi. Menurut ajarannya sebenarnya itu, kata Atta itu impi. Kalau wasa kerennya, wasa pengetahuannya. Substance. Ya. Jadi ini maksud insubstansial. Berarti, benda ini tidak ada impinya yang kekal. Kalau ada impinya, bisa berubah nggak ini ya? Kalau saat ini papan bor ini, ada impinya yang kekal, bisa berubah nggak? Ya. Bukan bisa. Makhluk ini tanpa impi. Setiap saat, seluruh materi yang ada di sini, papan bor ini, terkena perum. Per moment. Kamu tahu. Nah, ini sudah watak kita. Kita juga, watak kita sama juga. Mampu punya tiga lakana. Ya. Watak semesta materi itu di semesta ini sama juga. Dia mempunyai tiga. Tiga watak. Ya. Kita bisa lihat seperti kita lihat satu. Pagi ke istana di Jakarta. Loh keren. Istana keren. Mereka. Bagus. Kuat. Sebenarnya dia perubahan nggak? Begitu kita bicara saja, udah berapa kali itu perubahan di dalam diri dia. Prosesnya. Itu untuk melihat apa-apa. Sebab apa ini? Untuk tujuan kita tidak bisa memiliki. Ya. Kalau ada benar ini, misalnya kita kata ini susah, ya milik saya. Mana sih yang panggil milik saya? Ya. Kita sendiri juga bukan milik kita. Nah, itu maksudnya. Supaya kita bisa membenarkan antara materi dan. yang terkini. Yang panggilnya bersebesar. Mars. Kita terserah. Ternyata tidak ada makannya. Tapi dia kena, silakan agak. Kena. Kalau Mars. Mars tidak ada maksudnya juga. Dia terkena, ini cuman. Substannya. Substannya dari materinya. Materi itu perpaduan, bukan? Perpaduan. Berarti dia terkena. Pening ini, kan gak? Ya. Sama-sama, ini prinsi supaya mudah. Karena di dalam anicah juga kalau kita perhatikan nanti Kalau kita rendupkan anicah juga an Duka pun an Saya mencuba maunya ke situ Ya Itu kira-kira Jadi lakangan yang penting disini Bukan nanti soal lakangan Jadi disini yang kita perhatikan Kana watak Bahwa watak di semesta ini Nature-nya Secara alam Semua terkena Itu maksud Tidak dipisah-pisah Begitu orang-orang sebagai satu soal Ada anicah, ada nukah, ada an Itu maksudnya Bisa bapak terima Ya lagi baliknya ada pertanyaan Teribu Tabahan Ya kalau boleh Para kali ada tabahkan Jadi mungkin lagi Kalau sudah tidak ada pertanyaan Konsep anata yang kata ini Agak sempit-sempit ya Tapi justru Konsep anata yang sebenarnya itu yang kemarin saya tulis Bukan milikku Bukan aku Bukan Teribu Hetang, mamak Namesto, hamasmi Eh apa Meso, hamasmi Namesto, artati Itu Apatah sesuatu yang anata Jadi tidak ada bisa yang bertahan Satu turun Ada yang disebut milik Itu artinya bisa kita miliki Bertahankan Nah Setelah bapak-bapak ibu Sekarang hidup Pernah tidak ada sesuatu yang bertahan Yang bisa kita miliki Tidak berubah Nah itu Bahan bermanfaat kita Memahami konsep Anata ini Apa Nah bukan aku Yang tadi dikatakan Pak Henry Tidak ada suatu substansi Inti Yang tetap terus Sampai sekarang Ada tidak batin yang bodoh Terus sampai sekarang Tidak ada Kalau ada wrong yang bodoh Ya tetap Sekarang kita belajar dama Tetap berubah Nah itu Nah itu konsep yang dibuat Ya Pak Henry Tangga itu menganggap Ada roh yang terpisah Nah kalau kita Tidak ada Tetapi yang ada Batin dan Dasmani Ya Nah itu Saya rasa itu Biar Jadi nanti Anata Bapak kita akan memasuki Khusus setan anata Saya sekarang Memulangi Apa yang ini Apa Biar Kita akan Tidak ada yang membuka Pelawin Supaya kita ingin kembali Kan Kita bisa Tidak ada yang Anata Menunggu Sustok Tapi kita Mesti tahu juga Kalau orang mengatakan Lakana Apa sih Kalau adanya kata Lakana Apa sih Pak Saya bakal ngerti Orang budang buddhist Kalau ngomong Udah lakana Lakana Apa sih lakana Korang buda Atau Yang melekat Pada Objek Itu Ya Jadi kita ini Kita enggak Objek juga kan Melekat Pada Diri kita Watak Kita Itu terkena Anicah Dukes Dan perubahan mata itu tidak saya bisa pegang nanti ayat-ayatnya kita jabarkan lagi tapi sekarang kita bawa di dalam diri kita setiap saat terjadi perlu perubahan, karena kita terjadi dari nah itu udah bagus dari sekarang saya perpaduan pasti saya terkena proses perlu perubahan kalau terkena proses perubahan pasti saya gak bisa pertahankan kan dan tidak memuaskan kenapa pengen tetap bertahan muda bisa gak kita bertahan muda terus nah akhirnya kita kena kalau kita tidak mengerti, kita jadi terkena du, tidak puas kenapa dulu saya bisa sekarang saya bisa oleh bapak, nanya bapaknya gini bapak suruh nyebrang solokan yang 2 meter kalau dulu bisa gak lagi masih muda perlu lagi lari ya ya begitu kita sekarang, aduh ibrang susah, gudung-gudung ya kan ya ya bisa gak bapak terima ya, ini harus mengerti pak kalau saya mau mengerti dengan ini kalau kita tidak mengerti ini sebagai budi susah kita menerima ya jadi perlahan-lahan kita harus mengerti seandainya kita lagi umur 17 ada ini 1 meter setengah kita lagi lari ada kepakaran di seberang rumah kita bisa gak kita berusaha disini coba sekarang saya suruh suruh lojak disini udah jatuh nih makanya gak? berarti kita terkena pelu cuma kita gak mau terima setempo akibat tidak mau terima ya timurnya apa jadi sepuluh lama di sini jadi buruk muter kita makanya ya begitu itunya makanya kalau kita mengecilakan oh iya memang sifat watak kita ini akan terkena seperti ini gitu ya karena kita bisa pertahankan kayak ini bisa gak adica kita pertahankan supaya jangan berubah bisa gak? berarti itu sebenarnya itu nanti kita mau masukkan anak-anaknya ya ini tiga-tiga ini satu ikat tapi tidak dipisah-pisah ya saya berbagi yang mana? jadi perbedaan yang berdasar antara adica dengan anak-anak itu nanti kita lihat nanti kita lihat ya kalau soal benda gampang ya kalau soal barang soal meja soal rumah ya perpaduan bukan? karena perubahan gak gak? ya bisa kita dijaga gak? jangan paling panggil tukang bukan bongkar ketrik-ketrik nyangga yang agak tuh berancur proses kancuran nyari ketrik-ketrik ini ini yang bocor kita tapi kalau bocor dia bocor lagi gak nanti? itu bisa gak kita jaga jangan ah jangan bisa gak? sebenarnya kalau dalam talong ibu renungkan itu anak-anak ya jadi diri kita waktu berubah waktu kita sedia berubah secara tidak salah sebenarnya kita udah anak-anak lho bisa gak ibu pertahankan? sekarang ibu lagi ketawa lagi senang lagi senang lagi bicara terus ada telepon ibu supaya kan kalau nenek-nenek kan kepegang sama cucu cucu sakit bingung gak? kemana itu senangnya? itu maksudnya itu anak-anak itu yang perlu kita ketampi ya itu matah anak-anak cuma kita sekarang sang budak kasih supaya gak sulit ambita dan du kak dulu gampang sebenarnya ini sebagai satu kesatuan ibu satu proses kalau ada ini pasti mesti ada ini kalau ada ini juga pasti mesti ada ini di dalamnya ya bentar kita lihat dari skemanya ya sampai ibu dan kita saya hanya mau ulang saja bagaimana suara anak ibu bapak bapak? masih bingung gak? kalau gak bingung saya masuk nih sekarang ya kita masuk ya itu tadi mengenai soal lakana jadi tadi kita berbicara tentang mak anak ya kita melihat pada diri cita semua terhadap diri kita dan juga mak teri itu terkena lakana terkena sifat ya sifat atau wata itu terkena ya sekarang kita mau asli satu lagi ini apa? bantu saya asam tak tak dan ini disini ada yang dikatakan hukum ya yang dalam satu kita lihat disini ya saya baca kalau disini ada juga tambahan di bawah panjati ya ini ada parah mata nah ini parah mata yang benar-benar-benar hakikat yang sebenarnya tapi ada lagi satu lagi dua yang boleh bernama ini yaitu apa disini ah panjati konsep saya pegawai konsep tapi kalau saya sebut ini siapa? itu kita bicara tentang hakikat ya kita bicara tentang hakikat saja yang benar-benar benar-benar ya nah disini asal pada dikatakan dimana terbebas dari obat dosa bisa kita miliki kan dimana tidak 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 bisa kita miliki namanya an 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 kalau kita bisa miliki berarti atas tapi kita tidak ada ya itu jadi dimana ini tidak bisa dimiliki ya walaupun orang sudah merealisasi dimana dimana itu tidak bisa dimiliki bukan objek bukan yang bisa kita miliki objek orang yang telah ter yang telah terbebas dari nah itu objeknya pasti ini di mana ya bagaimana di mana karena tanya saya kalau saya sudah mengalami ya kalau sudah mengalami berarti saya apa? merahat merahat ya jadi kita ini tujuan sudah terang nggak jadi ini tanpa milik nggak bisa dimiliki tanpa aku atau tanpa tanpa diriku ini nah ini yang ini objek di sini ya lalu sang kata terdiri dari apa nih? perpa dan berpro berproses ini penting perpaduan dan berproses apa yang berproses apa yang berpaduan pasti terkena apa? ini wataknya lakananya apa? lakanan apa? ini 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 an an liat an liat jadi ini kan yang panggil juga an-ata kan? an-ata dan berarti an-ata bisa nggak lihat logikanya? bantu saya logikanya di mana? nah an-ata nah an-ata sama-sama an-ata kalau ini yang apa? bisa nggak kita mineralisasi? kalau ini an-ata? bisa karena ini juga an-ata ini juga an maka itu di sini dikatakan yang pertama hukumnya ya nomor satu hukumnya itu yang dikata Sabe apa? Sabe 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 Nara Kani Ya Duka Sabe Sangkara An Sabe Sangkara Duk Ya Sabe Duk Sabe Duk Sabe 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 Sangkara Anica kita berada di mana? Sangkara 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 ini perpaduan berarti Ani Sabe Sangkara Anica ini Sangkara Sabe Sangkara Duka Berarti Dia Tengah Duka Tapi Yang dikata di sini ada satu Sabe Dama Anata Sabe Dama Anata Lalu ini apa? Suat? Semua Dama An Jadi semua Dama itu An Apakah dia Asangkata Apakah dia Asangkata Dia An Tengah Dan ini Anata Anata Itu Maksudnya Sabe Dama Supaya tahu Hukumnya Ya Keusantara Dama Perpaduan Perpaduan Ini berkondisi Terkena perubahan Dan Berkondisi Kalau ini Asangkata Dia Tidak Ketanpamilikan Atau Udah bisa terima belum ini? Sabe ini Ini batasan ini dulu Sebab nanti kita mesti tahu Apa yang dipanggil Sabe Sangkara Kenapa Sabe Sangkara Karena memenuntukkan Semuanya berkondisi Sangkara itu perpaduan kan Berarti berkondisi pasti terkena Adicah dan duka Tapi sekarang saya tanya Diri kita ini Dipanggilnya siapa? Ibu Sung Sama gak? Sekarang pikiran yang Bapak Sebelum masuk disini Sudah dimasuk disini Sudah dengar sedikit kan Bisa gak kita kata Bapak mana gak mengerti Yang tadi Bapak agak mengerti Tadi saya tidak mengerti Sekarang saya mengerti Itu sebenarnya termasuk apa? Romah kan? Ani Sak Sekarang saya mengerti Tadi tidak mengerti Adanya yang bertahan Kegak Adanya yang bertahan Kegak tidak mengertinya Oh tidak mengerti yang bertahan Berarti apa? Atta atau anata? Anata Kita tidak bisa bertahankan Dari kegak mengerti Menjadi mengerti Itu juga an Disambing anicca Dalam anicca Itu pasti juga an Anata Itu maksudnya Bisa terima Ya itu Bisa terima Ibu Ya itu Tadi saya lihat Ya Misalnya apa kita tadi Merasakan Sesuatu yang Sudah Tiba-tiba Kita merasakan Sesuatu yang tidak indah Kalau orang tidak mengerti Cuma mengerti Cuma anicca Tapi kita itu Anata Berarti Tidak bisa kita bertahankan Penglihatan yang tadi Menyenangkan Sekarang tiba-tiba Tidak menyenangkan Perubahan dari Menyenangkan ke Tidak menyenangkan Itu Namanya prosesnya Anata Tidak ada yang bertahan Kalau ada yang bertahan Misalnya Berarti bisa kita bertahankan Kalau senang Tetap senang Terus Bisa enggak Bisa enggak Bapak pertahankan Jangan tenang Kalau senang Orang pasti pengen Mau pertahankan Tapi misalnya begini Kita lagi tua Lagi buka Lagi dapat musibah Pertahankan terus Bisa enggak Artinya jadi Sampai Jadi apa Terkenaan Anicca Jugaan Waktu udah Tadi kita lagi cemrut Kesel Tiba-tiba ada berita Yang menyenangkan Kita ketahuan Dari mana Yang keselnya Bisa kita pertahankan Enggak Kalau ada Atta Berarti bagaimana keselnya Bisa bertahan Kita bisa pertahankan Walaupun buka juga Tapi dia terkenaan Dia berubah Karena berubah Perubahannya itu Enggak bisa kita pertahankan Artinya An Jadi Tidak ada intinya Kita tidak pertahan Menhitung Anak Ini penting Buat kita Mengawasi Mengawasi Nama rupa kita Ini sebenarnya Tujuannya Mengenai anak Ini Ke arah Kita Tapi sebagai Kita manusia Kan kita hidup Di dunia Ada materinya Misalnya kita hidup Tanpa materi Jadi materi pun Badan kita pun Atau nama rupa kita pun Terkena Anak-anak Kalau untuk materi Kita boleh sebut Tanpa inti Tidak ada sustan yang tebal Kalau untuk kita Boleh kita kata juga Tapi dalam bahasa India Walaupun materi Juga ananta Yang panggilnya Ya gitu Tapi kita bisa untuk membedakan Kalau materi Supin sustan Jadi tidak ada sustan yang bertahan Kalau untuk kita Yaitu ananta Tidak ada aku yang bertahan Sebab ini sudah kata Tidak ada sustan yang sekarang Ini penting Dan ini ada di mana Kita punya sustan Damani Oh para ibu Yang mudah Bapak raya bernama Apakah ada saya Masih tata gata Apa saya terlahir Sebagai tata gata Atau tidak Atau ada saya atau tidak Masih hukum apa yang ada Bahwa segala perpaduan Terkena Terkena aning Habis Eh ini satu Bahwa apapun Yang terdiri perpaduan Akan menimbulkan Duk Tidak puas Saya tidak punya apa perpaduan Tidak puasnya apa Akhir Tetap sehat Akhir Tua Sakit Mati Tidak bisa kita terlantai Kita hindari Jadi ini terkena Kalau kita anicap Pasti kita terkena Proses perubahan Kalau kita terkena proses perubahan Dari tadi tua menjadi muda Ada yang bertahan Kalau kita pertahankan Berarti ada Nah itu anata Kalau begini Tadi gagal mati Sekarang tiba-tiba Oh saya tahu dah Itu ada dua Anica juga Dan anata juga Itu maksudnya Dan yang tadi gagal mengerti Dari yang mengerti Berubah enggak Sekarang dari yang mengerti Dari yang mengerti Kakek kita sebenarnya Ada yang bertahan enggak Kalau dipertahan Berarti tetap kita tidak Adanya ini Adanya anata Kita bisa merialisasi Yang orang kata Bisa menjadi suci Karena ada paham Anata Kita bisa terbebas Bahwa kalau anata itu Seperti anicnya juga Kalau ada yang bodoh Pasti ada yang Bisa berubah Kalau ada yang kekal Di dalam diri kita Ada yang kekal Kalau kita bodoh Akan bertahan ke bodohnya Nah itu Entah kan bukan comoh Kalau kita terpuk dada awal Kita juga bisa jadi Sang Buddha Kalau dulu Dulu sehari Kalau kita mau jadi suci Atau kita menjadi Sama-sama Buddha Kita bisa diputuk Apa yang kita tersama Orang-orang yang Gekkyang namanya Lu ngelawan Ngelawan alam Kagak Di sini kita Sama-sama Buddha Justru Kalau kamu kenal anata Kita punya keyakinan Bahwa kita bisa Merealisasi Ini Mana Entah kapan Jangan ditanya Tapi kita punya Kemampuan Potensi Untuk berubah Karena ada anicak Karena ada anicak Kita berubah Jadi yang bodoh Menjadi pin Kalau dari bodoh Menjadi atau Misalnya menjadi suci Dari yang tidak suci Menjadi suci Ada yang bertahan Ketika salah satu Kalau ada yang bertahan Di dalamnya Kita tadinya Tidak suci Bisa gak jadi suci Proses yang benar-benar Benar yaitu Anak-anak itu Berarti kita bisa Memasuki Dimana Karena kita punya Pengertian Nah ini sekarang kita lihat Oh iya ini barang Ini milik saya Itu kita mencari Belum-belum-belum Jelas Tapi kalau kita lihat Di sini Kita jelaskan Sambuda pagi Sabe Sakara Ani Sabe Sakara Dung Semua Ini artinya Berkondisi Atau perpanduan Ini berkondisi Atau perpanduan Tapi Sifatnya ini Pengergianya Buas sekali Ini paling kuas Paling kuas Ya Kalau ada misalnya Sakara Yang bentuknya Kam Kam Paling Kecil Jadi Sangkara itu Wija Pataya Sangkara Sangkara itu Waktu berkata Sakara Sifatnya Sempit Itu sebagai Kam Mak Untuk kekuatan Sangkara Kanda Apa Sakara Kanda Sangkara Kanda Faktor 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 Mental Baik Ada berapa Ada lima Sepuluh Nah ini Sangkara Tapi Lebih luar Sedikit Dari Kam Kalau ini Paling luar Sangkara Ya Salunya Seluruh Semesta Materi Yang ada Semesta Ini Dan Kalau ada Makhluk Dua Dia Terkenal Jadi Sangkara Yang ini Yang ini Paling puas Sangkara Sudah Langkah Belum Silahkan Kalau yang Tanya Ya Silahkan Anak Yang di Sangkata Itu Sangkata Kalau Sangkata Ini Kita Berkonsep Di sini Perpaduan Sudah Belum Perpaduan Perkondisi Belum Ini Mesti Ulang Saya Mesti Cerita Lagi Dari Perkondisi Jadi Kita Berkondisi Artinya Kita Ini Masih Perpaduan Di sini Kalau Perpaduan Terkena Perubahan Kalau perubahan Kalau ini Berubah Di mana Kalau ini Terkena Perubahan Kalau ada yang Berubah Pasti ada yang Terbebas Dari perubahan Kita Berubah Menimbulkan Di samping Anak Kita Duh Jadi Tidak Memuaskan Hidup Kita Ini Kalau Yang Tidak Memuaskan Ada yang Terbebas Tidak Memuaskan Ini Ada yang Terbebas Samudah Jelas Sekali Menunjukkannya Tapi Ada yang Mesti Ikut Lagi Dari Kelas Baru Supaya Bisa Diikuti Ini Ajaran 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 Terakhir Ini Abis Ini Bapak Memangkuti Meditasi Bawa Pengembangan Matin Bahkan Itu Kita Ajar Supaya Memangkuti Seluruhnya Semua Bahan Ini Kita Gunakan Untuk 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 Waktu Kita Meditasi Kalau Kita Nanti Dalam Meditasi Ini Sebab Yang Bicara Apa Kalau Kita Duduk Susah Duduk Duduk Meditasi Tau Tidak Saya Apa Yang Dia Bikirkan Kalau Dia Salah Siapa Yang Mesti Tahu Itu Salah Dia Sendiri Maka Kita Ajarkan Seluruh Ajaran Supaya Mengerti Maunya Sanguda Ini Apa Ini Terakhir Ini Untuk Bahan Kalau Mau Tahu Ini Bahan Untuk Melihat Nama Lupa Kita Untuk Melihat Tadi Waktu Meditasi Ini Kita Ini Mempunyai Tiga Mempunyai Tiga Sifat Sifat Ini Harus Kita Lihat Benar 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 Bahwa Perasaan Duk 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 Karena Kenapa Dia Duk Terkena Apa Perubahan Nah Ini Adanya Di Sangkata Ini Adanya Yang Berkondisi Kita Sekarang Semua Berada Yang Berkondisi Orang Kendisi Tertentu Kita Bisa Senang Bisa Sedih Itu Ya Nah Ini Tidak Usah Khawatir Sudah Baru Ini Ikut Ajar Nanti Kita Kalau Memang Dama Caka Menghendaki Saya Terus Saya Bantu Lagi Kalau Teman Caka Angep Umat Sudah Cukup Saya Tidak Perlu Ngan 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 Tersedar Dama Cak Ngan Ngan Ya Ini Harus Dari Mulat Pelajarnya Ini Pelajaran Yang dipanggil Pelajaran Hukum Mutlak Hukum Mutlak Itu Hukum Yang berlaku Di seluruh Semesta Yang Semudah Dapat Yang Paling Terakhir Ada Empat Mutlak Jadi Ini Salah Satunya Sehabis Ini Kita Memasuki Medi Kasi Atau Bawana Bawana Itu Terbagi Atas Samata Dan Bipasana Nah Bipasana Untuk Menunjukkan Kebebasan Dibutuhkan Alatnya Untuk melihat Untuk melihat Projectnya Ya Itu Nah Sejauh ini Jadi Sabe Sakaran Anica Sabe Sakaran Luba Sabe Dama Anaka Udah Mengerti Udah Bisa Biar Bukan Mengerti Udah Mengerti Udah 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 Bisa Secara Akal Setelah Pengertian Bisa Kita Terima Belong Kalau Belong Silahkan Tanya Masih Waktu Masih Banyak Silahkan Yang Tanya Supaya Jadi Jelas Kalau Jika Itu Jangan Lupa Saya Bisa Dibuti Ya Lalu Itu Kita Akan Masuk Lagi Nanti Ya Nah Jadi Saya Hanya Tanya Jawab Sekarang Kalau Saya Boleh Tanya Sekarang Kita Ulang Kalau Bertanya Tentu Bingung Kita Ulang Bingung So Bawa Dama Rakan Sang-sangka Dama Itu Terima Dua Yang Tidak Berkondisi Dan Yang Berkondisi Yang Sang-sangka Itu Nibana Sedangkan Sang-sangka Itu Alam Sesta Yang Merupakan Kebaruan Dan Itu Ini Buat Ini Dama Dama Kita Cuma Buat Yang Berkondisi Dan Tidak Berkondisi Apa Yang Kita Lihat Sekarang Berkondisi Terdiri Perpaduan Perpaduan Kalau Ada Yang Berkondisi Ada Yang Terbebas Dari Kondisi Itu Logikanya Kalau Kita Di Sang-kata Memiliki Apa Kalau Di Sang-kata Kita Memiliki Apa Sekarang Terbebas Loba Kalau Yang Tidak Berkondisi Berarti Apa Terbebas Dari Loba Terbebas Dari Dosa Dan Terbebas Dari Ini Jadi Berarti Kita Bisa Terbebas Enggak Kalau Kita Sekarang Terbebas Karena Apa Karena Apa KDM Karena Kita Masih Apa Berkondisi Kita Mesti Terima Bahwa Kita Masih Berkondisi Dan Kalau Berkondisi Masih Kita Terdiri Masih Terdiri Perpaduan Perpaduan Kalau Perni Berkondisi Perpaduan Masih Kita Memiliki Masih Memiliki Kalau Proses Perpaduan Perpaduan Proses Bisa Kita Hindari Tegak Bisa Gak Bapak Hindari Misalnya Contoh Kalau Berkondisi 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 Keadaan Ditakmi Atau Benda Terjadi Terjadi Peruk Berahat Menjadi Tua Sakit Mati Ini Bisa Kita Bisa Tua Sakit Mati Bisa 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 Seribu Serebu Tahun Lebih Lebih Sedetik Terkena Perubahan Itu Ini cita disini ya Kita masih memiliki Loba dosa mohon Maka itu kita berkondisi Terkena perubahan Terkena juga ketidakpuasa Kalau anica ini Sebenarnya di dalam kalau kita mengerti Kalau anica pengertian Di dalam anica Dan duka ini Ada proses yang Bagi an Anata yang gak bisa kita miliki Kalau kita mengerti itu Kita lama-lama bisa Mengisikannya Bisa bukan mengisikannya Mengikisnya Loba saya mau tanya Loba Kena anica gak? Kena duka gak? Anata bukan? Loba juga anata Dari serakah ibu benci Ada gak tuh? Jaraknya dari serakah Sekarang tadi kita serakah Sekarang kita benci Sama gak? Gak kan? Perubahan dari serakah Ke benci Dipanggilnya apa tuh? Perubahan ke sini Dari benci Menjadi Menjadi Dari serakah Menjadi benci Itu anica kan? Tapi di dalamnya Waktu prosesnya Perpindahannya Itu tinggal Menjadi benci Gak bisa kita pertahankan Gak bisa kita pertahankan Dari senang Tiba-tiba sekarang jadi benci Atau bisa tidak senang Bisa kita pertahankan Benci gak bisa kita pertahankan Serahapun gak bisa kita pertahankan Nah itu nanti Boleh gunakan sekali Karena kita Nanti kalau belajar Berlatih Berlatih meditasi Berlatih kita Ada keadaan di mana Di sini Atau masih di sini Di sini Memproses Pengikisan Dari Loba Dosa Karena kita anggap ini Milik kita Jadi terjadi apa? Kalau gini Kita udah anggap milik kita Yang mana yang berkuasa? Loba 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 juga bisa kita pertanyaan Gak? Anak Gak bisa kita miliki Nanti itu Itu tambah lama Tambah Kita mendalaminya Nah ini Emang dalam Agam Ada agama lain gak ada Ya Itu ajalan Beda Jadi kita mesti tahu Di mana sih bedanya Coba Saya tanya Adakah kamu Apa Anak Tanpa milikan Ya kata kalau begitu Apa yang namanya Mustah ya Kalau ada Kaga ada Pemilihan Di mustah dong Buah Kemana buah nih Gak tidak Karena dia berpegangan pada apanya Akunya Kemana aku Jadi kalau gini Nah itu Yang bahayanya Di agama Kita Ada Sebenarnya Kita bilang Aku itu Hanya sebagai Kon Konsep Itu Kita sebut Ini saya punya Masih kon Sebenarnya Ini saya punya Yang mana saya punya Ininya terjadi apa? Menuju ke apa? Ke hancuran Badan kita Bisa gak Sedikit juga kita miliki Kita punya Gak bisa Itu yang paling susah Dialami oleh Paham agamanya Yang lain Makanya Kalau agama buddha Kita cuma segera Leha-leha Ingin Ingin hasilnya Gak bisa Kita harus juga Apa Menggunakan apa Akal kita Tiba Dianalisa lagi Nah itu Kenanya Makanya Sang buddha Kasih ini Jadi ini Ada Bukan karena Sang buddha Ada Ingat Sang buddha Ada Hanya apa Menemu Menemukan Hanya Hukum ini Hukum ini Sang buddha Gak ada Ada Gak ada Itu yang penting Musa bodo Mau diterima Of tidak diterima Mau ngerti Of tidak mengerti Hukum ini Masih ada Ada Nah kita Sekarang Bahagia kita Terluka Nih Sebenarnya Ini begini Itulah kebahagiaan kita Kenapa kita Mesti menghormati Sang buddha Ini bukan Cuma satu Kelahiran Dia dati Ratusan juta Kelahiran Dalam pengembangan Apa Para minyak Baru Dia bisa Lihat Kita kan enak Duduk disini Sore Nanti Gue pulang Oh gue ngerti Dianata Biarpun Belum-belum Ngalami Tapi kita udah Semuut Oh gue ngerti Dah Yang ngerti Tapi Tapi Kalau Nganci kita Ngarti apa Konsep Kita batasi Tapi yang sebenar Benar 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 Ini gak bisa Kita terangkan Kalau saya suruh Terangkan di mana Ini Saya gak bisa Terangkan Hanya secara Logika Secara pikiran Secara Nahan Kalau ada Yang Berkondisi Pasti ada Yang Tidak berkondisi Hanya itu Sampai disitu Sekarang saya tanya Bagaimana rasanya Gak berkondisi Saya tanya Nah Bagaimana rasanya Gak berkondisi Saya tanya Satu Paling apa Saya Maka Punya Obat Coba Oh Saya Wah Ilang Barang Ini Wah Gak Apa Ya Wah Buku Gak Apa Saya Ilang Biar Saya Penting Juga Masuk Gak Apa Apa Coba Ditinggalin Bini Alam Kita Memang Dalam Ininya Gak Apa Apa Tapi Dalam Sesuatunya Terkena Kita Kita Masih Sang Katar Masih Berkondisi Ya Kondisinya Ini Tidak Tidak Ilang Sepatu Mengapa Pada Kalau Dari Harap Biar Dia Nimpati 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 Saya Gak Apa Apa Kau Bami Mobil Ilang Yang baru Dibeli Kalau Baga Alat Kita Ya Kan Itu Beda Kita Terkenanya Beda Nah Kita Kalau Tidak Mengerti Ini Kita Terkena Dalam Itu Itu Kita Kan Ingin Terbebas Kan Ya Udah Masuk Panjang Panjang Hari Bebas Ya Dua Tiga Persoalan Bisa Kita Ringankan Karena Kita Mengerti Kan Udah Lebih Bagus Kan Daripada Kakak Nah Itu Makanya Kalau Mengerti Tiga Ini Kita Bisa Melihat Apa Adanya Gimana Pak Masih Ada Kurang Saya Tanya Kita Masih Ada Waktu Mengenai Alat Semesta Saya Ingin Danyakan Mengenai Sabe Sangka Raduka Sabe Sangka Raduka Sabe Dia Masuk Dalam Sangka Berpanduan Kita Contohnya Pohon 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 Pahicat Anata Apakah Dia Buka Anata Terimakasih Kata Anata Itu Tidak ada Intinya Jangan Jangan Dian Anata Sebagai Masuk Ada Maksuk Saja Sampai Akhir Begini Sang Buddha Mengatakan Mati Hubun Itu Dia Ada Yang 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 Menelihara Hanya Rupanya Saja Mati Seperti Batu Itu Kata Mati Yang Bapak Itu Batu Mati Kalau kita Diciliwum Main Dari Kecil Itu Batu Kita Balik Kira Kira Dua Tiga Bulan Dia Udah Berubah Mati 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 Dia Berkembang Berkembang Hancur Dia Berkembang Itu Mati Bukanya Sekarang Kita Lihat Ingin Batu Ini Udah Indah Ah Kalau Bisa Jangan Berubah Batu Dia Di Sada Bukan Si Tanya Batu Ya Batunya Sinder Itu Taka Tinting Betul Betul Ini Maksudnya Anak Tadi Sini Yang Bapak Tanya Oh Dukanya Berarti Duka Dia Terkena Perubahan Dia Tidak Bisa Bertahan Batu Itu Tidak Bisa Sama Terus Itu Nih Gedong Ini Duka Misalnya Kita Kata Duka Karena Pertanuan Sama Nggak Setiap Saat Tuh Lagi Ngecil Maka Begini Sekarang Kok Jadi Begini Itu Bukan Anak 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 Dari Gedong Yang Bagus Berubah Menjadi Menjadi Yang Buruk Ini Prosesnya Itu Anak Tidak Bisa Bertahan Itu Prosesnya Kalau Dukanya Kenapa Yang Bagus Sekarang Jadi Jelek Sebegitu Mas Mas Tanya 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 Satu Satu Objek Materi Materi Diberubah Yang Berubah Berubah Dianja Yang Berubah Pasti Tidak Memuaskan Yang Bisa Berubah Berubah Pasti Tidak Punya Inti Nah Sekarang Pertanyaannya Bapak Tadi Makhluk Kalau Makhluk Kita Merasakan Maksudnya Kita Merasakan Maksudnya Ada Perasaan Yang Bisa Merasakan Tapi Kalau Materi Itu Mataknya Lakhananya Kita Kita Tidak Lakhananya Yang Latak Lakhananya Itu Tidak Masjid Bukan Dirasakan Oleh Makhluk Oleh Materi Itu Suka Watak Yang Masih Mulus Menjadi Cacang Menjadi Roboh Menjadi Usak Itu Watak Dari Materi Itu Lakhananya Itu Bukan Ada Perasaan Terasakan Terasakan Konteks Dari Tuka Menanggung Artinya Mengandung Ketidakpuasan Memang Seperti Media ini Tidak ada Daswani Tidak Berobaya Dikatakan Tidak Mengalami Puas Tidak Tapi Walaupun Mengalami Perubahan Ini Secara Pakekan Menimbulkan Ketidakpuasan Tidak Pengertiannya Bagus Sekarang Jadi Misalnya Daya Tak hanya Jelek Udah Ketap Ketap Terkena Perubahan Apa Yang saya tahu Seperti begini Misalnya Kita punya barang Mobil Mobil bagus Nah Mobil bagusnya Ini Berpotensi Menimbulkan Cepidakpuasan Buat Mereka lain Atau Seperti itu Jadi Misalnya Saya punya Misalnya Saya Duri Atau Punya Gunung Misalnya Seperti ini Ada Retak-retak Oh Ternyata Gunung ini Kok Bikin Saya Tidak Luat Dulu Saya Bikin Bagus Atau Berpotensi Menimbulkan Duka Ya Watak Ininya Wataknya Wataknya Kita yang merasakan Bukan kita yang merasakan Tapi Bukan kita yang merasakan Segala sesuatu Di alam sebesar ini Segala sesuatu itu Bisa materi aja Contohnya Maksudnya Sesuatu yang Tidak punya 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 nama Yang Tidak punya Vaksin Tidak punya Nama Apakah Yang tidak punya Nama Duh Ini pertanyaannya Ya Masuk Bapak tadi Harus ada perasaan Gitu kan Tapi kalau materi Watak dari perubahan Itu sendiri Jadi Sifat Watak Tidak ada Usaha Bikin Bikin Sendiri Bukan Al-Iberaskan Bikin Dia tidak termasuk Duka Dari perasaan Kembali lagi Duka jadi Ketidakpuasan Ada sesuatu Yang tidak Memuaskan Harusnya Kan Pengennya Perpekan Tapi Karena Segala Sesuatu Dikatakan Rasanya Mudah Timur Langsung Padam Perpaduan Timur Langsung Padam Gak ada Yang bisa Bertahan Nah Secara Otomatis Proses ini Menimbulkan Ketidakpuasan Gak Bapak Bagaimana Bagi Yang mempunyai Pak Ini Jelas Ketidakpuasan Tapi Secara Hakikat Betul Secara Hakikat Perubahannya Di sini Ini Menganut Corak Tidak Memuaskan Gak Tidak Tidak Kuasa Kalau Tidak Timur Langsung Padam Tidak Tidak Bisa Tahan Secara Otomatis Memiliki Corak Tidak Puasan Bentuk Bentuk Yang Begini Terus Terubah Dicorak Itu Mengandung Tidak Bisa Mempertahankan Apa Yang Bisa Begitu Duka Itu Harus Dikur Sebenarnya Hakikat Sesungguhnya Kata Duka Itu Bukan Bukan Benderitaan Aja Bicara Bukan Malu Kalau Kita Sang Sang Benderita Ya Kan Tapi untuk bicara sekarang penurusan, yang luas, global, itu lebih contoh karena tidak memuaskan Kayak dunia aja kita lihat dunia sekarang, kalau kita lagi masih kecil, memandang dunia itu gimana sih? Kayaknya senang, kenapanya sekarang kita duduk-duduk disini juga udah naen, mau jalan di luar susah, atau jadi panas Nah, waktu terjadi panas perubahan itu, perubahan itu sendiri dipanggil sifatnya duka Jadi nanti ini tujuan buatan, bukan apa-apa Pak, begitu Bapak melihat, oh ini duka Itu nanti bisa Bapak tembus dengan pengertian, bukan dengan logika saja, bukan, mengerti Mengerti disini batin kita mengerti Satu lagi, untuk memahami tentang proses ini, silakanlah ini Kita memahami ini mengalami timbul berlangsung padang Tapi yang harus kita perhatikan, ini berkondisi enggak? Iya Kita diri perpaduan enggak? Iya Kalau perpaduannya rusak satu, bagaimana? Memuaskan Maaf, ada gak? Iya Nah, kalau hal ini pulang satu, jadi keusahaan akan menimbulkan atau tidak? Memang, kalau ini dulu langsung ada Nah, bahkan nanti, pemahaman tentang sang kata, sang kata, tilakana ini, betul-betul harus dikuasai Karena dalam proses pripasana, itu dikuas Ini penting Bapak Nanti, ya, pripasana bawana itu nanti dijelaskan, bagaimana kita bisa memahami corak ini Karena sang Buddha katakan, kalau orang enggak mengerti sang kata dan tilakana ini, dia tidak akan dikuas Jadi, objek ini yang kita pakai, Pak Ininya kita bingung, kita enggak bisa pakai objek ini Ini cuma para sota pati yang bisa Iya, nanti bisa saja karena salah pandangan mengatakan, siapa yang mengalami hibana? Nah, itu berarti dia belum mengerti Karena masih mengatakan, siapa ya? Kalau udah ada akadat siapa, ada apa? Masa tahu Ada aku Yang menghalauin daun itu bukan siapa-siapa Proses itu sendiri, udah selesai Nah, itu enggak bisa kita sekarang terangkan Karena apa? Saya belum memasukinya Walaupun saya sudah memasukinya, saya terangkan Jangan mengerti, Bapak Jawabannya asang kata Kalau orang itu masih sang kata, susah pikirannya Kita masih terbuai oleh konsep Nah, kalau kita terbuai oleh konsep, kita masih berada di mana? Di sini Jadi, jelas tentang sahih, sangkara, rukai juga Jadi? Ya Tadi bilang katanya tidak menyerahkan Tidak memuaskan Ya, tidak memuaskan Memuaskan itu kan salah satu dari perasaan Dalam materi kan enggak punya perasaan Begini, ini Bapak bicara tentang malu Tentang benda ya Tadi kan benda ya Tentang benda Jadi benda kan ada perubahan Kan buka Buka itu definisi kan adalah sesuatu yang tidak menyerahkan Sesuatu yang tidak menyerahkan adalah sesuatu bagian dari perasaan Perasaan itu yang siapa yang tidak menyerahkan Yang tidak menyerahkan? Perasaan itu sendiri Perasaan itu sendiri kan itu bagian dari adanya nama Ada nama jadi tidak menyerahkan Yang tanya Bapak cepat aja saya jawab Baik kita nanti Bisa enggak kita pertahankan gini? Bisa enggak Bisa enggak kita pertahankan gini? Enggak, begini loh Materi punya perasaan enggak? Materi enggak hanya perpaduan materi saja Iya, tapi kan dibilang duka itu kan sesuatu yang tidak menyerahkan Oh, Bapak lihat nama terinya duka maksudnya Guantanya, inherent dia itu duka Duka maksudnya tidak bisa kita Kita mau pertahankan juga Enggak bisa Dia berproses terus menuju ke kan? Kecuran Enggak sama setiap saat Perasaan itu enggak ada Perasaan itu enggak ada Kan duka itu enggak ada yang kita menggunakan kan? Itu kan enggak ada yang perasaan Itu enggak ada yang perasaan Tidak sama Tidak sama Tidak punya perasaan Enggak punya perasaan Tidak duka Maksudnya begini Maksudnya gitu Yang dipanggil duka di sini Pak Maaf ya Yang dipanggil duka di sini Watak 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 dia nya duka Kalau kita duka lain lagi prosesnya Beruntung lahir tua sakit mati Kalau ini wataknya perubahan Dia perubahan dia duka Perubahan Anica Nah iya seperti bapak punya full pen Bapak punya mobil Kalau kita punya mobil mobil kita Anica enggak? Bendanya mobil Anica Sekarang kalau kita pakai terus aus ke mobilnya? Itu Anica Aus itu prosesnya duka Duka terhadap siapa? Dukanya mobil itu sendiri Whatsappnya Maksudnya Pak Jadi mungkin ini Kita tambah dikit ya Jadi duka itu ada dua jenis duka Duka empat kebenaran mulia Dengan duka di langkana beda Duka empat kebenaran mulia Ya itu ada makhluk yang merasakan Duka secara di langkana ini universal memang watak Jadi watak Benda ini punya watak sebenernya ya Tidak ada intinya Tidak ada pertanuan Terjadi perubahan Terjadi perubahan Karena perubahan itu dipanggil juga duka Cira, cira, cira Cira, cira Cira, cira Cira, cira, cira Deni jawab nanti kita bisa Di sini terjadi Sepertinya terjadi miskomunikasi Dimana kata tidak menyenangkan Dan tidak memuaskan Itu kan masuk golongan perasaan Jadi golongan kebakin bagi dia Mungkin boleh nggak Luka itu kita bertempatkan Improvert mungkin lebih gampang Siapa yang merasakan itu? Tidak sempurna Tidak sempurna Barang itu sendiri mah punya watak Tidak sempurna Iya Wataknya Watak semesarnya tidak sempurna Bapak kalau itu wataknya harusnya Empat pemerintahan kuliah Kalau Bapaknya Tentunya merasa perasaan Itu Bapak baru bicara tentang Empat pemerintahan kuliah Tentang makhluk Itu mesti diulang Itu mesti diulang Itu mesti diulang Itu mesti diulang Tidak sempurna Tidak sempurna Tapi kita sekarang perusahaan Ya seperti saudara ini Nggak bisa saya paksakan Dia nggak tahu danan-anannya Tapi kalau disini maksudnya Materi ini Mempunyai watak Tidak ada intinya Artinya dia bisa bertahan terus Dia terkena perubahan terus Wataknya pun tidak menguaskan Itu kira-kira Kalau tidak menguaskan itu ada subjek Tidak menguaskan Kalau Bapak bicara empat kebenaran mulia Ada subjeknya Tapi kalau Bapak bicara tentang materi Ya, watak dia sendiri Yang melengkar padanya Itu kira-kira Sifat, watak itu sendiri Barang itu Materi itu Mempunyai tiga sifat Itu Kalau bicara tentang kita Aku nanti saya bisa diterangkan Itu sebab Yang kita akan bicara tentang aku itu Tentang soal nanti kita Buat proses kita Kalau mau merialisasi Kita berhati Itu dibutuhkan Tapi kalau sebab materi Begitu kita lihat ya Misalnya Dulu ini gedung bagus ya Ya Sekarang Dari sudut pandang kita Luka Tidak menyerangkan bagi kita Tapi Bentuknya itu sendiri Materinya itu sendiri Gedung itu sendiri Memang luka Karena dia terdiri dari pertah Itu Maksudnya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa